Halo semua, kali ini kita adat di Makam Penganan Sunan Malik Ibrahim di Gresik Kota. Di sini ada ni'am, ada pasif, ada pusat, sama jil yang merekam, ada sama saya, Davin. Makam Syekh Malulana Malik Ibrahim atau juga dikenal dengan nama Sunan Gresik ini terletak di Jalan Malik Ibrahim, Kabupaten Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di makam ini terdapat beberapa maklumat. Pertama, para pesiarah tidak dipungut biaya. Kedua, segala bentuk penghutan berada di luar tanggung jawab pengurus. Ketiga, infok dapat dimasukkan ke kota yang telah disediakan. Keempat, para pesiarah dimohon untuk tertip dan menjaga kebersihan. Dan juga dilarang untuk merokok. Nah, habis ini kita akan tanya-tanya ke salah satu penjaga di makam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Menjaga kan sudah berapa lama menjadi penjaganya, penjaga makam ini? Sudah 25 tahun. Jadi, di sini kan yang terkenal itu ada makamnya Sheikh Maulana Malik Ibrahim. Nah, itu tepatnya yang di sebelah mana. Karena kan di sini ada banyak sebenarnya, banyak makam juga. Nanti kalau maju-maju mau di sana makam, Ya, itu loh yang nasa orang sejarah itu. Itu nanti kan ada 3 yang makamnya itu ada 3 yang ditutup hijau. Dan paling kanan Sheikh Maulana Malik Ibrahim, tengah istrinya Sheikh Maulana Malik Ibrahim, Saya lihat di sini, di yang sebelah sana itu ada tulisannya. Ya, Kiai itu Menggum Tuskonegoro. Itu makam juga ya. Bukati Tunggoro Maksim. Cuma hidangnya zaman Majapahit, kalau itu zaman Mataram, selalu 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 seringnya 300 tahun. Mungkin bisa, tidak tolong di ceritakan, sejarahnya makam ini. Sejarah ini sudah lepas dari beliau Sheikh Maulana Malik Ibrahim sebelum ada matang, malah otomatis ada orangnya dulu. Nah, itu sejarahnya Sheikh Maulana Malik Ibrahim dalam dakwah Islam di Gersiq. Beliau datang ke Gersiq pada tahun 1404. Pertama datang ke Gersiq di desa Leran, Manyar. Dalam berdakwah, Sheikh Maulana Malik Ibrahim tidak memakai kekerasan alias damai. Nah, dengan sebelum dakwah, beliau mengobservasi dulu tentang adat istiadat, budaya, sosial, komunikasi. Nah, itu menjadi acuan dalam dakwah kedepannya. Sheikh Maulana Malik Ibrahim di samping dakwah itu juga ada perdagangan, maksudnya sambil dagang. Tetapi tujuan utamanya adalah dakwah menyebarkan agama Islam. Setelah dirasa cukup, beliau mendirikan warung atau kalau sekarang itu ya sembako, toko itu loh. Sheikh Maulana Malik Ibrahim dalam berjualan dengan strategi dakwah. Dagangannya itu tidak dijual untuk warga sekitar, penduduk di bumi. Tapi gratis. Tapi dengan syarat, sebelum mengambil sembako, tadi membaca sahajat. Nah, itu strateginya. Setelah membaca asyadu ala ilaihullah, salaman, amat rasulullah, hampir sembako. Itu berulang-ulang sampai bulan kedepannya ada pengumuman lagi yang mau ngambil gratis. Tapi dengan syarat bersuci. Kalau dulu belum namanya berwundu, bersuci. Karena masih pengaruh agama Buddha Hindu. Kalau langsung ngomong berwundu, nanti bingung. Bersuci. Akhirnya bersuci bagaimana tata caranya itu di bayang wundu itu. Itu akhirnya lengkap. Terus berikutnya ada pengumuman lagi gratis. dengan syarat berdoa sambil ada gerakannya. Ya, sholat itu. Itu akhirnya setelah dirasa cukup dengan membuat musawarah dengan warga sekitar, tokoh, masyarakat akhirnya mendirikan masjid pasucinan di Manjar, keleran itu. Sampai sekarang masih ada. Terus buka pondok santren. Tetapi karena jaraknya jauh dengan penerusnya akhirnya hilang dengan mas di masa masanya. Setelah kedengaran oleh Raja Majapahit Brawijaya kelima Hayamuruk dipanggilah Syeng Walana Malik Ibrahim di Kerajaan Majapahit Terawulan sana. Tetapi dengan wibawanya beliau. Rajanya tidak marah. Raja hanya bilang boleh Anda menyebarkan agama baru tetapi jangan memaksa rakyat saya untuk memeluknya. Biarkan dengan kehendak hatinya. Ya sebenarnya tambah rame tambah sukses. Dipanggil lagi Syeng Walana Ibrahim ke istana dijadikan penasehat Raja. Karena setelah memulak agama Islam Syeng Walana Malik Ibrahim disamping berda'ah juga memberi ilmu pengetahuan kepada rakyat tentang pengairan pertanian irigasi ahli perang ahli tata negara kan rakyat tersebut. Seh Malana Malik Ibrahim dijadikan penasehat Raja karena keilmuannya tadi. Akhirnya diberilah tanah ini tanah perdikan tanah hadiah tanpa dipungut pajak namanya perdikan seh Malana malik Ibrahim walaupun sekitar hanya 15 tahun dakwahnya tetapi karena kedidian beliau bersih sekarang menjadi kota santri kota yang banyak pondok santrinnya seh Malana malik Ibrahim juga dijuluki kakek bantal karena dalam mendirikan pondok santrin santrinnya itu tidak dikasih bantal yang sebagaimana mestinya itu kapas itu kayu 30 cm kebalnya 10 cm dilobangi tengah untuk leher dengan harapan nanti tidurnya tidak nyenyak jam 1 jam 2 bangun kan nek hanya untuk leher ini kan lor itu strategi dalam dakwanya seh Malana malik Ibrahim juga dijuluki Sunan Gersik kenapa karena beliau ada di Gersik makamnya Desa Gapura Sukolilo Kecamatan Gersik itu mungkin sekitar sekilas sejarahnya beliau semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian kalau nanti mau mengambil foto gambar silahkan ya apakah ada mungkin rencana atau rencana di masa depan apakah akan ada perubahan atau renovasi atau penambahan sesuatu di area makan dengan dengan ini ini kan sudah renovasi ini tahun 14 sudah direnovasi masuk ini tidak seperti ini itu foto lamanya itu foto lamanya jadi sekarang ini kan wali suamu itu sudah menjadi dari wisata religi pemerintah menanggarkan tahun 2014 itu untuk merevitalisasi seperti ini sekarang sudah bagus terus depan itu sekarang kan masuk bandar grace sekarang kan sudah bagus sekarang sudah maju karena peran serta masyarakat dan pemerintah kalau untuk kegiatan rutin di sini itu minggu pertama itu ada al-hikmah malam jumat minggu pertama bulan minggu pertama terus minggu kedua itu hari Rabu biasanya siang itu pengajian ibu-ibu terus rebuk tanggal satu setiap tanggal satu satu bulan sekali itu habis isa majelis dakwah mali ibrahim terus seluruh warga sekitar dapat apa ya kayak santunan apa itu lima kilo untuk warga yang kurang lalu kalau dihitung sekitar tiga ton beras setiap bulan dibagi keluarga sekitar sekitar 600 orang tiga ton totalnya setiap bulan terus kolnya satu tahun sekali pas mauluk jangan jangan jenjang jenjang perubahan makannya disitu ya tahun sekian tahun sekian perubahan saya untuk wawancara kali ini mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton dan terima kasih kepada Bapak terima kasih semoga semoga kedatangan bermanfaat dan menambah sukses dunia dan angkat assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah itu tadi jawaban-jawaban dari Pak Subasir semoga bermanfaat bagi kita semua terima kasih dan sampai ketemu lagi